Ya, karena teman-teman kalau cari di buku dapur pun Teman-teman mungkin gak akan nemukan ya Jadi keris yang rizikannya cuma kembang kacang aja Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris ya Keris po yang cukup unik dan langka juga ya Dan saya yakin teman-teman akan sangat jarang melihat keris Dengan rizikan seperti keris ini ya Ini adalah salah satu keris warisan yang saya ya Nah, apa keunikannya nanti akan kita bahas Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, sekarang langsung kita lihat ya Nah, ini adalah salah satu keris patrum Nah, ini warisan yang saya ya Ini salah satunya ya Nah, yang unik Kalau teman-teman perhatikan Jadi keris ini memiliki rizikan Cuma kembang kacang aja ya Dan ini memang tidak ada jalan ataupun lambek gajah Dan sejak awal memang tidak ada ya Berarti memang bekasnya pun tidak ada ya Ini sudah sering saya lihat Dulu pernah saya bahas juga ya Nah, biasanya teman-teman nganggep Oh, kalau keris itu pakemnya Kalau ada kembang kacang, pasti ada jalan dan lambek gajah Nah, karena teman-teman kalau cari di buku dapur pun Teman-teman mungkin tidak akan nemukan ya Jadi keris yang rizikannya cuma kembang kacang aja Terutama di buku-buku dapur yang baru ya Yang lama pun jarang ya Nanti akan kita bahas Apakah memang ada keris dengan rizikan seperti ini ya Dan ini memang benar-benar cepu ya Bahkan ini kemudian mojopait awal atau sebelum mojopait ya Jadi kalau lihat materi besi dan gaya gonjonya terutama ya Yang sekarang sangat tipis sekali ya Dan saya pun juga pernah melihat keris dari beberapa teman Yang mirip seperti ini ya Keris lurus yang rizikannya cuma kembang kacang aja Jadi itu bahkan ada beberapa ya Ada beberapa Saya sudah tiga-tiga kali yang lihat ya Yang pernah teman-teman ada teman yang ngirim ya Jadi sebenarnya memang ada Cuma namanya apa itu memang bingung Dan sekali lagi memang Seringkali pun saat ditanya teman-teman Ada beberapa keris yang memang Rizikannya memang Kalau dicari di buku dapur yang baru Mungkin nggak ada ya Jadi memang banyak sekali keris-keris lama Yang bisa dibilang itu belum tercatat ya Jadi ini namanya apa ya Dapurnya apa Termasuk ini Cuma ini ternyata setelah saya teliti Di salah satu literatur Ternyata memang ada ya Jadi memang ada Jadi kira-kira ini Jenis keris apa gitu ya Jadi ini memang sejak awal Dibuat rizikkan kembang kacang Jadi bukan karena kembang kacangnya Kropos atau dalenya kropos ya Jadi memang sejak awal memang seperti ini Dan memang ada keris-keris Yang juga Seperti ini Yang Eranya bahkan di belakangnya setelahnya ya Nah jadi kalau dari beberapa literatur Salah satu literatur sebenarnya ya Itu ya Ini memang ada yang nulis lengkap Banyak literatur Kayak untuk yang di buku ini Ini salah satu karya Pak Budoyo Danyodipuro ya Memang kayak yang di keris lurus saja Kalau disini yang versi lengkapnya Tapi memang tidak ada gambarnya ya Cuma keterangan rizikan Itu untuk yang lurus saja ada sekitar 380 sebenarnya ya Karena memang disini pun ada Kayak tilamsari pun ada tiga ya Tilamsari A, tilamsari B, tilamsari C Jadi ada beberapa keris dengan rizikan yang agak beda Tapi disebut tilamsari ya Jadi ternyata memang ada salah satu Jadi keris lurus Dengan rizikan Cuma Kembang kacang ini saja ya Nah kalau disini masuk Tambal Kayak gitu Jadi keris tambal Nah Ini detailnya Seperti apa Ini mari kita simak Sama-sama Di buku ini untuk dapurnya lumayan lengkap ya Jadi kayak motif tilamsari pun disini Ditulis ada tiga ya Dengan rizikan yang berbeda Dan disini untuk jenis keris lurus Yang hiasannya Atau rizikanya Cuma kembang kacang Disini dimasukkan motif tambal ya Jadi ternyata memang ada ya Keris jenis ini Nah Ini adalah detail Bila kerisnya ya Ini lurus ya Dan ini materinya Sudah sangat cepus sekali ya Ini salah satu keris peninggalan Eyang ya Dan ini memang rizikanya Cuma kembang kacang saja Ibaratnya ya Dan itu memang tidak ada jalen Ataupun Lambe gajah ya Lambe gajah Dan saya pun memang pernah melihat Keris sejenis ya Yang memang Pakai kembang kacang saja Tanpa jalen lambe gajah ya Mungkin kalau teman-teman Di beberapa Buku atau beberapa komunitas Mungkin ada yang bilang Wah keris seperti ini Dianggap gak pakem atau gimana Karena Kalau pakai kembang kacang itu Harusnya ada jalen lambe gajah Tapi ternyata gak seperti itu ya Nah mungkin itu saja ya Dari saya ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan Subscribe-nya Padahal walau tua renta Kalau tidak mengetahui jiwa Sungguh tidak enak Seperti ampas tidak berguna Terima kasih telah menonton!